Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik Kita akan melakukan perjalanan melihat sebuah bangunan canggih yang tenggelam di dasar laut yang berukuran sangat besar Dan hingga sekarang pun, anomali bawah laut ini masih belum terpecahkan di kalangan ilmuwan dan masih menjadi misteri Sebelumnya, jika tertarik, kami akan sangat senang jika Anda menekan tombol subscribe dan mengikuti channel ini Karena kita akan selalu membahas mengenai hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya Yonaguni Piramid atau Yonaguni Monumen terletak di lepas pantai di sisi selatan, Pulau Yonaguni Terletak pada 60-100 kaki di bawah permukaan laut Yonaguni Jima adalah salah satu dari kepulauan Yayama dan pulau berpenghuni paling barat di Jepang Pulau ini adalah yang terakhir dari pulau-pulau di rantai kepulauan Ryukyu Dan terletak 108 km atau 67 mil dari pantai timur Taiwan Antara Laut Cina Timur dan Samudera Pasifik Dan pada pulau tersebut telah ditemukan sebuah situs dari salah satu peradaban canggih tertua di dunia Monumen Yonaguni adalah formasi bebatuan dasar laut di lepas pantai Yonaguni, ujung selatan kepulauan Ryukyu, Jepang Ada sangat banyak perdewatan apakah situs tersebut merupakan gejala alam belaka Atau bebatuan alami yang telah dimodifikasi Atau juga merupakan buatan manusia seutuhnya Sejumlah ahli mengunjungi situs tersebut mencoba menemukan petunjuk Namun hingga hari ini misteri itu masih belum terkuak Awalnya sejumlah orang berpendapat Monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun yang lalu Lalu wilayah itu tenggelam di telan lautan Jadi apakah benar situs yang berjulup Japan's Atlantis Itu adalah peninggalan peradaban praglasial yang akhirnya karam? Masaki Kimura Kimura adalah seorang ahli geologi kelautan dari University of Ryukyu Sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali Dalam kurun waktu 20 tahun untuk memetakannya Ia dan timnya menemukan formasi lengkungan besar Sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter Piramida ini menjulang ke atas dari kedalaman 25 meter Kimura yakin itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa Sejauh ini, ia telah mengidentifikasi 10 struktur Yonaguni dan 5 struktur lain yang terletak di pulau Akinawa Yang mencakup area 300 meter x 150 meter Sudah puluhan tahun hingga sekarang, para pakar sejarah datang dan pergi dari situs Yonaguni ini Untuk mencari tahu apakah struktur tersebut benar-benar buatan manusia atau hanya bentukan alam Namun hingga saat ini, asal-usul dari bangunan tersebut masih menjadi misteri yang tak terpecahkan Teka-teki yang masih belum terjawab adalah apakah piramida tersebut merupakan sisa-sisa peradaban masa lalu yang kemudian tenggelam Ataukah piramida tersebut masuk ke dalam laut akibat gempa bumi Para pakar masih bersilang pendapat tentang hal itu Peneliti juga menemukan monumen menyerupai sosok atau binatang di sekitar piramida tersebut Salah satunya adalah monumen menyerupai Sphinx yang berbentuk Raja Akinawa atau China Kuno Pada awalnya, situs ini dianggap hasil dari seleksi alam Namun, monumen-monumen yang terbuat dari batu pasir dibuat dengan sangat halus Bagian besar formasi Yonaguni tampak terlihat signifikan dari ukiran dan bentuk dasarnya Teras batu, blok yang menyiku, dinding, batu melingkar, kolom yang berbentuk heksagonal, dan kesemuanya Menunjukkan bahwa ini merupakan hasil buatan manusia Ada yang petunjuk lain yang menunjukkan bahwa situs ini adalah buatan manusia Yaitu terdapatnya jalan kecil melingkar di sekitar situs bangunan dan beberapa anak tangga kecil Ada beberapa jejak gambar yang terukir di batu yang teridentifikasi sebagai gambar hewan dan manusia Hal ini diperkuat juga dengan tradisi stone walking kuno di Yonaguni Dan pulau-pulau lainnya di Ryukyu Yang ditunjukkan oleh beberapa makam tua yang terdapat di pulau tersebut Dan beberapa batu yang diperkirakan berusia sangat tua Banyak fitur yang terlihat di Yonaguni juga terlihat dalam formasi batu pasir alam yang ada di seluruh dunia Banyaknya formasi aneh yang terkumpul pada satu wilayah di mana blok-blok yang ada Tidak akan bisa dibentuk oleh erosi maupun oleh proses alam lainnya Mungkinkah ini merupakan suatu budaya manusia terdahulu yang sangat canggih Di mana teknologi yang berkembang pada masa itu sudah sangat maju Hingga mampu membangun sebuah peradaban Dan jika dilihat dari segi usia Peradaban ini bisa jadi merupakan peradaban canggih tertua di dunia Kita tidak pernah menyangka bahwa bagaimana jika sebenarnya Teknologi yang maju sudah dikuasai oleh manusia pada zaman tersebut Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Yonaguni Piramid ini dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu Berdasarkan tata letaknya, peradaban ini sudah mengenal geografi bumi dengan baik Mereka mampu merencanakan program belahan dunia dengan presisi seperti GPS Bahkan memiliki pengetahuan astronomi Menjadi bahan pemikiran bagi kita bahwa ternyata manusia telah melakukan perjalanan mengelilingi dunia Semenjak masa milenium yang lalu Yonaguni Piramid atau Yonaguni Monumen merupakan situs yang sangat luas Dengan lima lapis batu teras yang tidak teratur Yang terlihat seperti tempat ceremonial dengan struktur teras bertingkat Jika dilihat di seluruh dunia Ada sangat banyak anomali bawah air yang seperti ini yang ditemukan Dan belum bisa dipecahkan hingga saat ini Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas Tetap nantikan episode selanjutnya, subscribe jika belum Dan silakan dilihat juga episode sebelumnya jika suka Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!